Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, channel nasib dan hoki akan mengangkat sebuah ulasan mengenai arti suara burung perkutut dan kedasih di malam hari, tentunya menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Bagi panjenengan yang hidup jauh dari hirup pikuk perkotaan, pasti masih sering mendengar suara-suara alam di malam hari, khususnya adalah suara burung perkutut dan burung kedasih, baik itu yang masih hidup di alam bebas, ataupun yang sudah dipelihara. Burung perkutut dan juga kedasih atau oleh orang Jawa sering disebut dengan emprit gantil, dipercaya membawa pertanda dari alam semesta melalui bunyi atau suara yang dikeluarkannya, terutama pada malam hari. Agar panjenengan lebih paham dan mendapatkan wawasan yang baru, berikut akan dijelaskan mengenai arti atau pertanda suara burung perkutut dan kedasih di malam hari, tentunya berdasarkan kitab Primbon yang sudah disusun oleh nenek moyang kita sejak zaman dulu. Arti suara burung perkutut di malam hari urutan yang pertama, adalah mendeteksi kehadiran makhluk halus yang muncul di sekitarnya. Burung perkutut memiliki kepekaan yang sensitif seperti hewan-hewan lain pada umumnya, sehingga otomatis mampu melihat apa yang tidak bisa terlihat oleh mata manusia. Jika burung perkutut peliharaan panjenengan tiba-tiba saja berbunyi atau istilah jawanya manggung di waktu malam hari, terutama di waktu sepertiga malam, maka menurut kitab Primbon, burung tersebut sedang melihat atau merasakan adanya makhluk halus yang sedang melintas di dekat rumah panjenengan. Jika perkutut tersebut hanya mengeluarkan bunyi saja tanpa disertai dengan ketakutan atau bahasa jawanya ngelubuk-ngelubuk, maka makhluk halus tersebut berada jauh dari rumah panjenengan, atau bisa juga makhluk halus tersebut terbilang memiliki energi yang positif. Akan tetapi jika burung perkutut sampai ketakutan, bahkan berusaha keluar dari sangkar, maka sangat besar kemungkinan makhluk halus tersebut memiliki energi negatif kuat dan sedang berada di rumah panjenengan. Ketika hal ini terjadi, sebaiknya panjenengan tidak langsung tidur, namun berjagalah dan waspada, karena juga tidak menutup kemungkinan, yang sedang ada di rumah panjenengan adalah pencuri atau maling yang ingin berbuat kejahatan. Arti suara burung perkutut di malam hari yang kedua, adalah pertanda akan munculnya suatu konflik atau pertengkaran di dalam rumah panjenengan. Pertanda burung perkutut nomor dua dan seterusnya, hanya dimiliki oleh burung perkutut yang memang merupakan tangkapan dari alam, bukan yang berasal dari budidaya manusia. Burung perkutut yang semacam ini memiliki energi mistis tersendiri, bahkan dikatakan memiliki hodam. Burung perkutut yang manggung terus-terusan di malam hari, menurut Kitab Primbon Jawa ternyata juga membawa isyarat tidak baik bagi kehidupan pribadi pemiliknya. Burung tersebut merasakan bahwa ada energi panas negatif yang akan datang ke rumah panjenengan, dan biasanya, energi tersebut berwujud pertengkaran, entah itu yang berasal dari sesama anggota keluarga ataupun juga dengan orang lain. Arti suara burung perkutut di malam hari yang ketiga, adalah merupakan pertanda akan ada anggota keluarga yang sakit bahkan juga meninggal dunia. Burung perkutut yang membawa isyarat demikian, biasanya adalah burung perkutut yang tiba-tiba saja selalu berbunyi ketika waktu menunjukkan antara pukul 11 malam hingga pukul 1 dini hari. Konon perkutut tersebut berbunyi karena merasakan hawa kematian yang begitu kuat dan berusaha memberi tahu pemiliknya agar berhati-hati. Namun sekali lagi, burung perkutut yang bisa merasakan pertanda demikian, adalah burung perkutut hasil tangkapan dari alam liar bukan hasil budidaya ataupun ternakan. Hal tersebut dikarenakan semenjak masih berwujud telur, perkutut sudah terekspos dengan energi alam semesta. Perkutut tangkapan alam liar, juga memiliki keistimewaan sebagai penangkal datangnya serangan gaib, terutama yang berasal dari jenis cemani atau berwarna hitam, seperti perkutut cemani kol buntet dan perkutut cemani maja pahit. Burung perkutut yang memiliki katu ranggan sebagai penolak bala, ketika ada santet datang pada malam hari, biasanya burung tersebut akan berbunyi terus-menerus dan menunjukkan gelagat ketakutan. Hal itu bertujuan agar pemiliknya bangun dan menjadi waspada. Namun, ketika energi santet yang dikirim itu terlalu besar, maka perkutut tersebut akan menjadi benteng pertama yang akan menjadi target, sehingga jangan heran jika suatu saat menemui perkutut yang mati di pagi hari padahal sebelumnya terlihat sehat dan lincah. Arti suara burung perkutut di malam hari yang keempat, adalah pertanda akan datangnya suatu wabah atau gagal panen. Pada zaman dahulu ketika nilai-nilai tradisi leluhur belum banyak ditinggalkan, orang-orang terutama dari kalangan petani, akan mengadakan suatu ritual upacara keselamatan ketika tahu ada banyak burung perkutut yang berbunyi di malam hari dan berlangsung selama tiga hari berturut-turut. Mereka meyakini bahwa ketika banyak burung perkutut manggung selama tiga hari berturut-turut di malam hari, maka akan ada kejadian besar yang kurang baik, dan menurut kitab Primbon, yang paling sering terjadi adalah bencana kekeringan di mana berujung pada gagal panen, atau juga datangnya wabah penyakit yang meluas. Setelah panjenengan paham dengan arti suara burung perkutut di malam hari, maka kita akan beralih pada pembahasan kedua, yaitu arti suara burung kedasi di malam hari. Arti suara burung kedasi di malam hari yang pertama, adalah pertanda akan adanya orang yang meninggal di daerah tersebut. Burung kedasi memiliki kepekaan terutama untuk merasakan aura yang dominan dengan kesedihan. Selain itu, konon burung ini juga tertarik oleh aroma kematian yang akan segera terjadi di sekitar tempat kemunculannya. Ketika burung kedasi hinggap di suatu rumah pada malam hari lalu berbunyi, maka dipercaya bahwa di antara pemilik rumah tersebut akan ada yang meninggal atau minimal sakit parah, sehingga banyak yang menganggap bahwa kehadiran burung ini adalah sebagai pembawa pesan kematian. Banyak pula yang percaya bahwa setiap arah dari suara burung kedasi di malam hari akan membawa pesan yang berbeda-beda. Jika suara kedasi berasal dari barat panjenengan, maka maknanya adalah keberuntungan. Jika dari timur, akan mendapat penghiburan. Dari utara adalah kesedihan, dan jika dari selatan maknanya adalah kematian. Arti suara burung kedasi di malam hari yang kedua, adalah datangnya korin leluhur untuk bergabung dengan sanak keluarganya. Menurut mitos, suara burung kedasi yang terdengar pilu dan menyayat hati di tengah malam, konon adalah seruan putus asa dari mereka yang sudah meninggal untuk mencari sanak familinya yang masih hidup. Ada pula yang menganggap suara burung tersebut adalah jelmaan dari para korin yang masih memiliki keterkaitan dengan dunia, seperti masalah cinta, uang, dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit pula yang beranggapan lain, yaitu bahwa burung kedasi yang berbunyi di malam hari merupakan jelmaan leluhur yang berusaha melindungi anak cucunya, yaitu dengan cara memperingatkan akan segera terjadinya wabah dan bencana. Sayangnya, hal ini seringkali diabaikan. Arti suara burung kedasi di malam hari yang ketiga, adalah bentuk komunikasi alam semesta dengan manusia. Menurut legenda, semua burung yang ada merupakan prajurit bumi, dan dengan bersuara di malam hari, mereka sedang mengingatkan akan pentingnya keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dengan alam, alam semesta dan segala isinya akan selalu memberikan kelimpahan selama kelestariannya tetap terjaga. Arti suara burung kedasi di malam hari yang keempat, adalah panjenengan akan kedatangan seseorang yang meminta maaf. Jika panjenengan mendengar suara burung kedasi pada waktu selepas maghrib, konon katanya permasalahan panjenengan dengan seseorang yang sudah berlangsung lama, akan padam bersama dengan terbenamnya matahari. Orang tersebut sudah menyadari akan kesalahan yang diperbuatnya, dan dalam waktu dekat akan segera mencari panjenengan untuk meminta pengampunan. Demikianlah video mengenai 8 arti suara burung perkutut dan kedasi di malam hari. Semoga, bisa menjadi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar selalu sehat dan berlimpah ruah rezekinya. Amin